Makanan usai menyantap makanan kulit sapi bumbu siap saji yang dibeli dari pedagang keliling warga pun mengalami mual dan muntah disertai diare bahkan satu orang warga mengalami kritis. Beginilah kondisi warga di tiga kampung yang mengalami keracunan saat berada di rumah bidan desa Salagedang desa Cipebar kabupaten Cianjur kamis malam. Para korban keracunan mendapat pertolongan sementara di bidan desa sebelum dibawa ke puskesmas Cipebar. Namun korban terus bertambah dari tiga kampung yakni kampung Sudalarang, Cementeng, dan Ciaul. Sejak malam hingga dini hari tadi, total dari warga yang mengalami keracunan berjumlah 29 orang dan satu orang mengalami kritis karena sedang kondisi hamil saat ini dirawat di Rurusudai Cianjur. Menurut warga yang mengalami keracunan, dirinya dan keluarga membeli kulit sapi yang sudah dibumbui dan siap saji dari pedagang keliling kampung. Namun usai menyantap makanan tersebut, langsung mengalami mual dan muntah serta diare. Ternyata tidak hanya di satu kampung yang mengalami hal yang sama, warga kampung lain pun ikut mengalami keracunan. Terus dalam satu keluarga ibu sendiri ada berapa orang yang terkena? Empat Empat orang Yang terhacu korban terhacu ini totalnya berapa sampai satu? Untuk tadi tadi malam itu 25, terus tambah lagi sekarang itu sudah total 29. Dua yang dibawa ke sini tadi malam 9, tinggal sisa 2 yang malam itu diobservasi. Tapi yang malam itu yang lebih parah gitu ya. Terus kalau yang di Salagedah itu yang paling banyaknya di lokasi. Terus tambah lagi hari ini dua yang dari Sudalarang. Jadi total semua 29? Sementara itu dari data Puskes Masjid Beber jumlah warga yang mengalami keracunan terdapat 29 orang. Namun sejak dini hari tadi, warga mulai membaik dan diperbolehkan pulang. Hanya empat warga yang masih harus menjalani perawatan di IGD Puskes Masjid Beber karena masih mual dan lemas. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab keracunan dengan membawa makanan tersebut ke laboratorium. Heri Setiawan, Bandung TV